Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini saya akan membahas dari aplikasi dana cepat online cepat dan aman Oke untuk kalian inilah aplikasi yang belum tertaftar di otoritas jasa keuangan Jadi sangat disarankan buat kalian yang mungkin belum melakukan pengejuan di aplikasi ini Harap ditunda terlebih dahulu Dan untuk kalian yang mungkin sekarang sudah terlanjur melakukan pengejuan pinjaman Ataupun tiba-tiba uang dicairkan Ataupun untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pendaftaran di aplikasi ini Untuk step dan tutorial untuk caranya seperti ini Nah seperti yang kita ketahui Aplikasi dari dana cepat online cepat dan aman ini merupakan aplikasi Yang belum tertaftar di otoritas jasa keuangan Dan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pendaftarannya Silahkan gunakan saja ponsel Android yang lain yang tidak kalian gunakan ponsel tersebut Seperti untuk bekerja berhubungan dengan keluarga Menggunakan ponsel tersebut untuk berkomunikasi dengan rekan ataupun bisnis dan kerabat kalian Nah ini untuk saran saya ya Dikarakan dari aplikasi dana cepat ini Mungkin mereka dapat membaca beberapa data dan informasi Antara lain seperti dari lokasi dari SMS juga Dan panggilan telepon yang memungkinkan mereka dapat membaca ataupun merekam beberapa aktivitas pada ponsel Android kalian Dan kemungkinan mereka akan mengambil beberapa ataupun sebagian data yang terbuat pada ponsel Android yang kalian gunakan Nah itu mengapa saya sarankan jangan menggunakan ponsel yang utama yang kalian daftarkan Ataupun gunakan untuk melakukan pendaftaran dari aplikasi dana cepat ini Dan kita akan mereview untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu Untuk melihat untuk tampilan dari halaman aplikasi dana cepat Oke kita akan masuk terlebih dahulu Dan seperti biasa kita akan menunggu kode OTP yang masuk pada ponselnya Oke disini tinggal kalian input kode OTP yang terkirim 168437 Nah seperti ini apakah benar? Pengencualan sistem? Ini benar atau tidak? Kita akan cek ulang ya Oke kita akan cek ulang 168347 Oke 168347 Nah kita gantilkan ke halaman seperti ini Dan ini adalah salah satu contoh ataupun tampilan dari aplikasi dana cepat ini ya Untuk kalian juga ya mungkin sekarang sudah terlanjur melakukan pengejun pinjaman dan tiba-tiba uang dicairkan Solusinya seperti ini Untuk yang pertama silahkan kembalikan saja uang yang kalian terima Katakanlah kalian menerima uang 1 juta Dan kalian melihat disini ada total tagihannya 1,6 juta rupiah Setelah kalian kembalikan uang 1 juta tersebut Uang yang kalian terima kepada debt collector yang menghubungi kalian Untuk caranya seperti apa Jadi caranya nanti akan ada debt collector Ataupun customer service yang menghubungi kalian melalui sosial media whatsapp Kurang lebih jatuh tempo kurang 2 hari ataupun kurang 3 hari ya Bakal ada DC ataupun customer yang menghubungi kalian Mengenai dari tagihan dana cepat ini Dan diharuskan melakukan pembayaran secepat mungkin Jadi setelah kalian melakukan pengembalanan uang Dan ini berlaku buat kalian dan teman-teman Yang memiliki ektekat baik untuk melakukan pengembalanan uangnya saja Tidak perlu membayar dengan bunganya Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan Jadi tidak berbahaya dan data kalian akan tetap aman Tidak masuk slik ojga dan tidak masuk bi-checking juga Selanjutnya setelah kalian mengembalikan uang 1 juta tersebut Tinggal selanjutnya kalian uninstall ataupun habis aplikasi Dari dana cepat ini pada ataupun dari ponsel Android yang kalian gunakan Nah ini supaya menjaga dari pihak ataupun pemilik aplikasinya Membaca beberapa data dan informasi yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan Dan ini berlaku juga buat kalian yang mungkin ingin melakukan gagal bayar Ataupun tidak melakukan pembayaran aplikasi Dari dana cepat ini setelah melakukan pencairan Dan apakah aplikasi ini memiliki deb kolektor ataupun tidak Aplikasi dana cepat ini tidak memiliki deb kolektor dan aplikasi ini Sama halnya aplikasi buatan saya sendiri dan ini milik perorangan Jadi bukan perusahaan ya ini adalah milik perorangan Dan karena telah saya pastikan aplikasi ini aman untuk digagal bayar Dan aplikasi ini tidak memiliki deb kolektor yang datang ke rumah kalian Untuk soalnya seperti itu saja Buat kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye